Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Rencana Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada pada hari ini oleh DPR mengundang respon sejumlah pihak. Dan untuk mengetahui bagaimana terkait dengan adanya hari ini pengesahan dari revisi Undang-Undang Pilkada, kita sudah bergabung dengan Iqbal Holidin selaku peneliti Perludem. Halo, selamat siang Mas Iqbal. Halo, selamat siang Mas. Mas Iqbal, ini dari Balek DPR RI sendiri tujuh jam untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Anda melihatnya seperti apa? Oke, saya kira pertama ini seperti ada suatu kepentingan yang dipaksakan ya, terlalu cepat dan kemudian membingungkan kenapa harus DPR ini bersusah payah untuk kemudian merevisi Undang-Undang sejatinya. Karena putusan MK nomor 60 dan 70 itu sudah menjelaskan itu secara teknis dan gamblang. Cukup jarang MK ini memutuskan suatu perkara dengan hasil putusan yang teknis. Kami kira ini seharusnya sudah bisa dipahami secara betul dan terlebih kan putusan MK ini sifatnya final dan mengikat ya Mas, dan menyeluruh-eluruh ya dalam artian ini sudah bisa langsung diterapkan seperti itu. Kita berkaca di pemeguh kemarin sebetulnya putusan MK yang langsung diterapkan harusnya dilakukan seperti itu lagi kan. Tapi nyatanya DPR salah membuat rapat yang kami kira jadi aneh gitu kan, apa yang kemudian dilakukan oleh DPR. Ya, Mas Ibel, ini kan dari DPR sendiri melihat dari adanya putusan MA nomor 23, garing P, garing HUM 2004. Dari perbedaan putusan kedua lembaga peradilan ini, Anda melihatnya seperti apa? Kami kira tetap harusnya mengacu pada putusan MK dan bukannya mengacu pada putusan MA, itu sudah cukup jelas. Kenapa? Karena kemudian putusan MK sebagai bentuk penaksiran norma hukum seharusnya itu menjadi landasan yang lebih ideal secara prinsip konstitusional seperti itu. Sehingga ketika DPR justru malah mau mengacu pada putusan MA, ini menyebutkan pertanyaan sebetulnya. Terlebih, kalau misalkan kita perhatikan bagaimana prosesi rapat di balik kemarin yang cukup tergesa-gesa, bahkan tidak mengakomodir daripada seluruh suara yang hadir pada rapat tersebut kan, seperti itu. Tergesa-gesa ini kan juga bisa kita saksikan secara sama juga di liputan rapat selama rapat itu berlangsung. Dan apalagi hari ini Pak Arief Purna, saya tadi baca berita juga bahwa cukup, tadi sempat ditunda ya karena memang belum menggunakan korum. Terkait dengan pembatalan ini apakah nanti bisa dilakukan ketika setelah dilakukan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada? Menurut Anda seperti apa? Ada beberapa langkah untuk kemudian kita menanggapi situasi ini ya. Pertama kalau misalkan kita melalui pendapatan institusional misalnya, ketika pada akhirnya DPR mengesahkan hal tersebut, saya kira hasil pusatnya itu akan bersifat inkonstitusional atau kemudian tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Yang mana hal ini akan sangat mudah sekali untuk kita gagalkan dan kita anggap sebagai Undang-Undang yang cacat seperti itu. Dan tentu kita perlu untuk melakukan judicial review kembali ke hasil daripada DPR dari hasil rapat balik kemarin yang kemudian ingin diparipunakan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua seharusnya kita juga bisa mendorong daripada KPU untuk mengacuhkan saja hasil Undang-Undang Pilkada hasil revisi dari DPR. Dan KPU harusnya segera saja gitu menetapkan dan kemudian merevisi PKPU sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MK. Mereka berundang untuk itu dan dengan melihat bagaimana prinsip serta sifat daripada perusahaan MK itu sendiri, seharusnya KPU sangat-sangat bisa untuk segera melakukan revisi sekaligus sosialisasi dan menerapkan peraturan di berdasarkan perusahaan MK. Menyikapi adanya gelombang protes dari sejumlah masyarakat dan juga kalangan di sejumlah wilayah Indonesia, Anda melihatnya seperti apa? Sangat-sangat wajar, Mas. Pertama kita perlu melihat bahwa ini bukan sekali dua kali ya pemerintah atau kemudian DPR tidak sesuai ataupun seringkali cacat dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan. Kita lihat kalau misalnya kita mau flashback di beberapa aturan kemarin yang paling dekat mungkin ketika pemilu 2024 atau sebelumnya ketika Omnibus tahun 2019 atau kemudian pada saat itu ada revisi KUHP misalnya, itu kan kita melihat bahwa seringkali DPR ini bergerak secara cacat formal ataupun secara cacat material dan itu kembali ditunjukkan pada hari ini sehingga saya kira kemarahan masyarakat ini sudah menungkuk seperti itu. Ini lagi-lagi meskipun bermula dari isu pilkada namun saya pikir akan meluas pada isu yang lain karena apa yang mau kita percayai daripada lembaga negara yang kemudian tidak berpijak lagi pada konstitusi kita. Tidak akan seperti itu. Saya kira ini akan jadi ancaman besar terhadap demokrasi kita kalau misalkan dibiarkan terus menerus dan akan menjadi tabiat guru penguasa ke depannya jika mereka tetap seperti ini. Ya, kemudian ada hal yang menarik Mas Iqbal ini ada salah satu anggota DPR yang menuding bahwa MK ini mengambil wawenang dalam membuat undang-undang. Anda menilainya seperti apa? Mungkin dia terlalu ini ya, pusing atau kemudian pengen dilihat sok kerja aja gitu. Karena sebetulnya MK itu kan memperbaiki daripada hasil peraturan ya kalau bisa kita bilang ya dengan mengkomparasikan suatu peraturan undang-undang dengan undang-undang dasar kan seperti itu. Kalau misalkan secara mudahnya kita bisa lihat seperti itu. Dan DPR itu memang membuat peraturan undang-undang. Tapi ketika dia mengatakan kalau MK mengambil kerjanya DPR, saya kira harusnya dia merefleksikan diri. Berarti memang DPR tidak pernah mampu untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kependirikan masyarakat. Artinya Anda tidak membenarkan dengan adanya pernyataan seperti itu? Betul, betul. Saya kira itu ada pernyataan yang cukup keliru yang disampaikan oleh anggota DPR tersebut. Saya juga tadi baru baca juga dan aneh ketika seorang DPR malah menyatakan demikian. Saya kira dia malah seperti seseorang yang tidak paham dengan fungsi dan tugas DPR itu sendiri. Oke, ini yang menjadi pembahasan dan menarik juga saat kemarin pembahasan dalam balek DPR. Ada delapan fraksi DPR yang menyepakati revisi undang-undang pilgada namun ada satu dari fraksi yang menentang. Anda melihat dari dinamika pembahasan dari balek DPR sendiri kemarin malam seperti apa? Sangat tergesa-gesa dan terburu-buru sih Mas. Kemarin dengan prosesi dengan isu yang cukup besar ini mereka menyelesaikan dan terburu-buru dan bahkan tidak menyerap secara utuh bagaimana partisipasi di sana seperti itu. Saya kira ini akan menjadi bermasalahan secara partisipasi bermakna juga karena mereka tidak mampu mengakomodir daripada suara yang hadir di rapat tersebut seperti itu. Iya, pada hari ini juga Mas Iqbal ada sejumlah akademisi, guru besar dan juga aktivis dan prodemokrasi. Anda melihat dari adanya gerakan-gerakan dari mereka sendiri apakah itu akan berpengaruh terhadap penundaan ataupun juga pembatalan dari revisi undang-undang pilgada? DPR dan pemerintah masih memiliki telinga yang tidak tuli dan mampu mendengarkan masalah secara utuh. Jadi sejauhnya harusnya mereka membatalkan wacana yang sudah mereka lakukan dan kembali pada perusahaan MK. Kami kira ini adalah langkah yang lebih baik kalau misalkan DPR mau untuk mendengarkan hal tersebut. Jangan sampai mereka memancing amarah masyarakat dan kita hadir pada situasi yang chaos dan lebih buruk nantinya ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah dan DPR ataupun aparatur negara lainnya. Karena kita pikir banyak kenapa akademisi yang selalu berulang kali ataupun teman-teman aktivis yang selalu berulang kali bersuara harusnya didengar dan dimaknai secara sesama seperti bukan hanya sebatas angin lalu yang kemudian dilupakan oleh mereka. Ya, pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ini menurut saya pribadi terkesan seperti proyek Roro Jongra begitu ya yang tidak melibatkan peran dari masyarakat. Anda melihat seberapa penting peran masyarakat dalam pembentukan revisi? Tentu sangat penting Mas ya. Peran masyarakat itu kan ada suatu komponen paling utama dan inti dalam demokrasi. Ketika memang hari ini ternyata suara masyarakat justru tidak didengar dan kemudian masyarakat dia abaikan, saya kira tidak layak seorang pemerintah atau pemerintah DPR hari ini mengakui dia sebagai pemerintah kita semua. Kita perlu melihat secara kritis bahwa ini akan menjadi tabiat buruk yang dipelihara oleh penguasa nantinya kalau misalkan mereka selalu tidak mendengarkan kita sebagai masyarakat karena tentu kita punya punya masyarakat dan saya kira pemerintah masyarakat ialah kepentingan paling utama di negara ini untuk bisa diakomodir oleh pemerintah dan negara. Dan belakangan ini juga yang menjadi heboh di media sosial itu adanya Indonesia Darurat yang dimana digambarkan dengan lambang burung Garuda dan juga ramai diposting baik di Instagram ataupun X. Ini Anda melihatnya dari pergerakan masyarakat di sosial media, apakah ini cukup berpengaruh nantinya ke depan dalam revisi Undang-Undang Pilkada? Harusnya berpengaruh ya mas. Saya melihat bahwa ini adalah suatu gelombang yang sangat-sangat positif dan baik. Ketika masyarakat sudah mau melihat dengan politik dan situasi yang berkembang di negara ini, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ditama dengan banyaknya influencer yang juga tergabung dalam menyuarakan hal tersebut, saya kira itu adalah suatu hal geberakan yang positif. Dan yang paling penting di sini adalah dan krusial bagaimana kita mempertahankan dan kemudian menjadikan isu ini sebagai isu jangka panjang yang harus memiliki guang besar. Jangan sampai isu ini sebatas angin lalu dan kemudian kita lupakan besok hari. Itu yang paling penting dalam dinamika yang terbangun dalam waktu-waktu ini. Ya, ini sebagaimana diketahui dalam revisi Undang-Undang Pilkada masih ada beberapa tahapan lagi sampai disahkannya Undang-Undang Pilkada yang setelah direvisi. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia bagi yang menilai bahwa ini mengalami adanya ketidakadilan ataupun dalam hal demokrasi di Indonesia? Kita perlu melakukan pengawalan dan juga perjuangan secara menyeluruh, secara holistiknya. Baik teman-teman kemudian bisa melalui jalur konstitusional, kemudian mengawal secara litigatif, atau kemudian teman-teman secara non-litigatif, itu saya kira penting. Teman-teman yang kemudian belum bisa untuk turun aksi di jalanan, kita bisa untuk menyerahkan di sosial media, mempublikasikan lewat multi-platform dan lain sebagainya. Teman-teman yang turun ke jalan untuk terus mengawal dan juga menjaga bagaimana jangan sampai nantinya putusan ini tiba-tiba disahkan, kemudian tiba-tiba diberlakukan ketika kita lemah. Kemudian teman-teman yang kemudian dari akademisi kita bisa melakukan pengajian secara menyeluruh dan komprehensif dalam menyikapi situasi yang berkembang selama ini. Ini diperlukan kerja kolektif secara utuh dari masyarakat, dan kemudian dukungan dengan support. Dan paling penting adalah bagaimana kita mampu menghalau segala bentuk upaya pemecahan gerakan ini, yang kemudian mulai muncul ya, entah itu kemudian ada gangguan secara keamanan, atau kemudian peretasan di sosial media, dan lain sebagainya, yang saya kira ini perlu kita halau bersama. Ya, Mas Iqbal, kita harus tahan terlebih dahulu. Kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat situasi terkini.